Ini juga sedang berbincang-bincang ya dengan salah satu. Giat hari ini Pak? Tawang, Banjirkanal Timur. Itu selalu kita mobil karena bulan kemarin kita dapat 20 langsung kita kirim ke Solo. Ini juga langsung kami kirim ke Solo. Ini 12 orang. 12. Mungkin kalau kita maksa lebih karena tadi ada yang hamil ya. Jadi kasihan mereka ini dua orang wanita ini kebetulan hamil. Sehingga kami lalu balik ke Mako supaya tidak berisro tinggi. Jadi saya minta warga masyarakat yang matahari ada pukul malam di lapor kami. Karena saya kepengen kota Semarang sudah nyaman terus mereka berperlaku seperti ini pasti akan ambil terlibat. Dan kami akan selalu turun. Karena kami kepengen Satkol ini benar-benar menjaga kota bisa tertib, bisa endah dari semua aspek penyakit. Pak, untuk penanganan yang hamil seperti apa Pak? Ini nanti tetap kami kirim ke Solo. Nanti biar dari anggota kami, Mas Kang sini, yang kesabaran ke sana, untuk undang cokter di sana. Sebelumnya mereka akan nanti akan kami inakkan bis. Yang Satkol kan sudah ada bis. Jadi biar nyaman lah. Karena selama ini kami di Konglin. Kita kirim ke sana pakai truk. Jadi ini mungkin yang perdana mereka bisa ambil. Kita akan ke sana biar dipilih selama 3 bulan. Jadi Alhamdulillah semua yang sudah dikirim ke Solo, tidak balik di jalan lagi. Yang hamil itu warga kota Semarang atau bukan Pak? Belum-belum. Masih di jatah, ada yang monosukul. Ada yang monosukul. Eh mohon maaf jangan di kotanya ya. Ada yang dari luar kota satu. Luar kota ya? Iya, ini paruan ini. Mayoritas luar kota apa? Iya, ini paruan. Jadi ada yang kota Semarang, ada yang luar kota ya. Jadi saya minta menahan dirilah ini bulan puasa. Jadi setan dibelenggu, malah manusia yang jadi setan. Dan kami akan melakukan pertindiban terus. Mereka kan beralasan kondisi ekonomi. Semua pasti alasan ekonomi. Karena COVID ini, mau pengusaha, mau orang itu semua kondisi ekonomi. Janganlah usaha lainnya kan bisa ya. Apalagi kita dikasih anak yang hamil tua, malah seperti ini kan. Kita yang apa, Indonesia juga enggak tegel. Tapi kami enggak pandang bulu tetap sama kami gerim ke Solo. Karena memang untuk pertindiban kota yang kami cintai. Kebanyakan berarti dari luar kota ya Pak? Iya, iya. Usianya berapa Pak? 12. Usianya? 12. Usianya itu? Usianya itu mulai bervariasi. Bervariasi ya ada yang dua. Jangan lupa follow, like, dan subscribe Sosial Media Tribun Jateng.